Intro Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Ya, ungkapan tersebut dikatakan oleh Soekarno pada saat pidato terakhirnya sebagai presiden di tanggal 17 Agustus 1966. Oleh karena itu, agar kita tidak melupakan sejarah Indonesia, bisa lho kita menyaksikan film buatan anak bangsa mengenai perjuangan para pahlawan. Kira-kira ada film apa aja ya? Smart Viewers berikut merupakan 6 film tentang pahlawan yang bisa disaksikan saat di rumah aja nih. Dan tentunya sekaligus mengenang jasa dan perjuangan para pahlawan kita. Selengkapnya di Advice of the Week. Pertama Film Soekarno Film garapan dari sutradara Hanung Bramantio ini menceritakan perjalanan hidup dari sang proklamator bangsa, Bapak Insinyur Soekarno. Aryo Bayu terpilih sebagai bintang utamanya yang perawakan tingginya dikatakan mirip dengan sang proklamator bangsa. Kisah keberanian Soekarno dalam memperjuangkan bangsa menjadi fokus utama film ini. Hanung juga mengupas sedikit mengenai kisah-kisah romansa dari sang Bapak Proklamator. Film ini berdurasi 137 menit yang juga dibintangi oleh Tika Brafani sebagai Fatmawati, Maudi Kusnadi sebagai istri kedua Bapak Soekarno serta bintang-bintang besar lainnya. Kedua Film General Sudirman Salah satu film lainnya yang bisa smart viewer saksikan adalah film General Sudirman yang diperani oleh Adipati Dolken. Sempat menjadi sorotan publik karena tidak menceritakan sejarah kehidupan sang jenderal dari kecil hingga tua, melainkan berfokus pada perjuangan sang jenderal dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada 19 Desember 1948, General Simon Spur memimpin agresi militer dua dengan menyerang Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota Indonesia. Dengan kondisinya yang sedang menderita sakit paru-paru, General Sudirman tetap memimpin Perang Gerilya di Tanah Jawa. Ketiga Film Kartini Siapa yang diantara smart viewers tidak mengenal sosok yang satu ini? Raden Ajeng Kartini yang menjadi tokoh emansipasi wanita di Indonesia. Pada tahun 2017, Hanung Bramantio memutuskan untuk membuat film yang berjudul Kartini. Film ini diperankan oleh Dian Sastrowardoyo sebagai Kartini. Film ini mengisahkan Kartini dan adik-adiknya yang tumbuh dengan melihat ibunya yang terbuang di rumahnya sendiri. Hal ini terjadi karena sang ibu tidak memiliki darah ningrat dan mengharuskannya menjadi seorang pembantu. Sepanjang perjalanan hidupnya, Kartini dan adik-adiknya berjuang untuk meratakan hak semua orang. Baik keturunan ningrat atau bukan, terutama hak pendidikan untuk perempuan. Mereka berjuang mendirikan sekolah untuk kaum miskin dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi semua kalangan masyarakat di Jepara. Keempat Film Enam Jam di Jogja Film Enam Jam di Jogja adalah film drama Indonesia yang dirilis pada tahun 1951. Film yang disutradarai oleh Umar Ismail ini berkisah tentang pasukan Republik Indonesia setelah Jogjakarta diduduki Belanda walaupun hanya 6 jam. Film ini secara nyata menggambarkan kerjasama yang terjalin antara masyarakat, tentara, dan pemerintah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sudut pandang yang diambil adalah dari sisi rakyat atau tentara yang berpangkat rendah. Tak hanya unsur sejarah yang diceritakan, ada juga tersirat kisah cinta. Film ini mencapai kesuksesannya yang besar di Indonesia dan terus tayang di TVRI sampai tahun 1980-an. Kelima Film Janur Kuning Janur Kuning merupakan film drama perjuangan Indonesia yang diproduksi pada tahun 1979. Film yang disutradarai oleh alam rengga Surawi Jaja ini dibintangi oleh Kaharudin Shah, Deli Sutomo, dan Sutopo HS. Film dengan durasi 180 menit ini menceritakan perjuangan kemerdekaan Indonesia dalam meraih kembali kemerdekaannya yang direbut oleh pasukan sekutu. Dilansir dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, film Janur Kuning merupakan salah satu film legendaris. Setelah 30 tahun film ini dibuat, belum ada yang dapat mengalahkan penggambaran suasana perang di film tersebut. Film ini juga melibatkan ribuan figuran, panser, tang, dan pesawat terbang. Film ini dinilai cukup baik karena gaya bicara pemainnya yang natural dan penyusunan fakta sejarahnya tersusun dengan baik. Keenam Film berdurasi 1 jam 4 menit ini mengangkat kisah heroik ketika penembakan rakyat oleh tentara Jepang saat pengibaran bendera merah putih di Gunung Tidak. Selain itu, pelucutan senjata tentara Jepang serta protes kepada pasukan Jepang karena merusak pelakat merah putih juga digambarkan dalam film yang disutradarai oleh Gepeng Nugroho ini. Pembuatan film Senja Merah di Magelang melibatkan 120 personil yang terdiri dari para pemain dan kru serta beberapa komunitas di kota Magelang. Pengambilan latar syuting pun juga dilakukan di beberapa sudut di kota Magelang. Dan itulah 6 rekomendasi film sejarah Indonesia yang bisa menjadi referensi Smart Viewers untuk mengisi waktu selama di rumah aja. Semoga dengan menonton film-film tersebut bisa terus mengingatkan kita untuk mengenang dan menghargai perjuangan para pahlawan ini ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!